Long Distance Marriage atau LDM LDM? Long Distance Marriage Kenapa tuh? Untuk pasangan tertentu kan ada yang works, ada yang tidak works Nah, itu apa sih yang... Membedakan Membedakan gitu loh, maksudnya apa nih tips and tricks gitu Untuk pasangan-pasangan yang kerjanya yang satu di kota ini, yang satu di kota ini karena dinas Dan sulit untuk keluar, satu sama lain tuh keluar Oke, sebenarnya LDM itu gak akan pernah works Untuk pernikahan yang baik ideal ya Iya yang ideal Tapi kalau pernikahannya kita bilang gak ada masalah yang aneh-aneh kelihatannya Itu mungkin ada yang seperti itu Tapi pernikahan itu memang ditujukan agar kita tuh bersama terus gitu Dan tidak hanya suami istri, tapi anak gitu yang penting Iya betul Jadi LDM itu akan sangat apa ya Mami ya Menjadi hambatan besar bagi komunikasi suami istri, orang tua sama anak Jadi menurutku kalau bisa sih bagaimana cara ngatasi itu agar tidak LDM Karena pernikahan itu dijujukan agar kita tuh selalu bersama kan begitu Kan itu tujuannya Itu tujuannya, tetapi kita gak memungkiri bahwa ada teman-teman kita tuh yang Yang apa namanya, silahkan Gak apa, sekalian Ada teman-teman kita itu yang memang LDM gitu Untuk tugas negara, jadi mereka itu ngurusin negara biar ya banyak hal yang mereka harus urusin gitu Dan itu gak bisa dipungkiri, mereka harus melakukan itu ya Jadi itu pengorbanan bagi negara dan juga bagi perusahaan misalkan seperti itu Nah, tetap kalau saranku tetap suatu saat harus bersama Gak boleh LDM seumur hidup Maksudnya harus dibicarakan Harus ada bicarakan dan harus ada semencana Kapan nih timingnya yang tepat untuk bersama Timingnya yang tepat kapan Dan ada ekspetasi misalnya gini Oh 5 tahun aku LDM Iya Jadi suami sama istri ini bisa langsung ngerti satu sama lain bahwa Oh aku nunggu suamiku ini 5 tahun gitu Dikasih target Oh nanti anakku waktu SMP Suamiku ini sudah bareng lagi Biar punya planning Biar punya planning Karena kalau gak punya planning seperti itu ya Nanti tidak ada kepastian gak ada conviction Mami Nah itu yang pertama sih Harus dibicarakan ekspetasinya disamakan Itu nanti akan berdampak pada kepastian Bahwa aku nunggu suamiku ini Atau aku nunggu istriku ini beberapa tahun Dan aku harus nyiapin apa Jadi hatiku sudah siap Betul Terus yang kedua nih Bagaimana caranya agar tetap bisa baik waktu LDM ya Komunikasi Komunikasi ini jadi hal yang sangat crucial Nah sekarang komunikasi ini kan bisa melalui WhatsApp ya kan Melalui video call itu sangat-sangat bisa Meskipun itu gak bisa menggantikan pertemuan langsung Ya Ya boleh Itu gak bisa menggantikan pertemuan langsung Jadi meskipun LDM usahakan Kalau punya uang Itu setiap minggu atau setiap dua minggu Atau kalau gak bisa satu bulan Harus ketemu Mami Harus berkunjungan Kenapa Karena Banyak faktor Banyak faktor Karena Udah menikah ya Pastikan butuh Buntuh senuhan Buntuh bersama Selain itu Mami Kita tuh gak bisa bohongi bahwa Ketika kita itu berdekatan sama anak sama istri Ini Ada hormon ya Hormon cinta kasih namanya Itu yang diproduksi Betul 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 Terutama untuk Ya itu Untuk salah satu Itu yang bekerja Kan lelah ya Jadi kan butuh Saling bertukar cerita Saling Kalau lewat video call atau apa Kan kurang gitu ya Ya Meskipun tiap hari video call Itu akan tetap kurang Karena memang harus ada Bonding yang dibangun Dan bonding itu Bisa dibangun dengan Ketemu langsung Ya Ya betul betul Jadi Soalnya aku sendiri tuh gak bisa Gak bisa Aku pribadi tuh gak bisa LDM Aku juga gak bisa Sebagai laki-laki juga gak bisa Kita pernah LDM tuh Hampir setahun kan Pernah Itu karena aku kuliah Dan itu pun Sangat teriksa Ya kan Itu gak bisa memang Tapi tetep itu bisa kita akalin Dengan pulang sesering mungkin Ya Semua itu ada cara Ada caranya Solusinya Betul Terus yang ketiga nih Yang ketiga adalah Bener-bener Komitmen terhadap pernikahan Karena tanpa itu Ya Apalagi laki-laki ini bisa Kejerat sama hal-hal yang aneh-aneh Betul Jadi nilai-nilai tentang pernikahan Perlu untuk dibangun lebih kuat Suami maupun istri Ya Bagaimana kita memaknai pernikahan itu Tidak hanya sekedar Upacara saja Tapi Ini sumpah terhadap Tuhan Dan yang lebih penting lagi Ini Penting untuk anak Ya betul Itu yang sangat-sangat Kita bisa pegang Bahwa ini penting untuk anak Dan Dan anak ini tumbuh dengan baik Ketika menikah Pernikahan itu terjadi dengan Alharmonis Kayaknya begitu Semangat untuk yang LDM ya Semangat untuk yang LDM ya Semangat untuk yang LDM tetap Usahakan untuk tidak LDM Punya rencana Gitu Oke Apa sayang? Cari orangnya buat foto Adam panggil Adam Tidak Tidak